Seorang pria tertangkap basah mengutil sejumlah barang di minimarket kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang pengutil sempat mencoba kabur dengan masuk ke dalam mobil, tapi berhasil ditangkap dan nyaris dia di bulan-bulanan. Dari dalam mobil ditemukan sejumlah barang curian di antaranya kopi, sabun, dan snek. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mama di jamret dua pemuda berboncengan motor usai berbelanja di toko grosir. Korban yang kaget, histeris, dan berteriak meminta tolong sambil berusaha mengejar pelaku. Akibat kejadian ini, tas korban berisi uang tunai jutaan rupiah, sejumlah surat-surat berharga, ATM, dan satu unit handphone raib digondol pelaku. Pengeroyokan terhadap seorang pria terjadi di sebuah warung makan di kawasan Makassar. Sejumlah orang tak dikenal mengeroyok korban, bahkan salah satunya menyerang menggunakan senjata tajam. Aksi tersebut diduga pelaku tak terima ditetap korban saat tengah makan bersama sejumlah rekannya. Angin puting beliung menerjang desa serta jaya Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kuatnya angin disertai hujan teras membuat atap tribun barat, Stadion Wibawa Mukti Cikarang, mengalami rusak berat. Dan ini atas dari Stadion Kabupaten Bekasi. Tidak hanya itu, angin kencang juga merobohkan belasan warung serta patung golok ikon Kabupaten Bekasi di sekitar Stadion Wibawa Mukti. Warga dan pedagang di lokasi panik dan perlarian menyelamatkan diri. Tiba-tiba angin datang gitu, sampai atap Stadion pun terbang gitu. Atap Stadion di bumi barat, terangkat, terus imbasnya anginnya berbalik ke warung. Karena mentok bangunan Stadion, akhirnya muter ya, nggak bedanya kayak puting beliung gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, AIM News melaporkan. Halo selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya pemeran film dewasa Siskae, divonis satu tahun penjara, serta informasi sepak bola dari Liga-Liga Eropa. Inilah Plutin AIM News Malam, Selenggap. Pemirsa seorang pria di Petamburan Jakarta Pusat nyaris diakimi masa setelah tertangkap tangan mengutil sejumlah barang dagangan di minimarket. Pelaku berhasil diamankan saat penjoba kabur menggunakan mobil yang dikendarainya. Pria ini mencoba kabur dengan masuk ke dalam mobil saat akan diamankan sejumlah warga di area tempat pemakaman umum Kober Petamburan, Tanah Bang, Jakarta Pusat. Warga yang geram langsung menarik paksa pria tersebut dan nyaris menghakiminya. Pria ini diamankan warga karena nekat mengutil sejumlah barang dagangan di sebuah minimarket yang ada di seberang lokasi tempatnya parkir. Dari dalam mobil ditemukan sejumlah barang dagangan seperti kopi, sabun, dan snek yang diduga hasil curian. Aksi mengutil pelaku diketahui kasir minimarket yang suriga dengan gerak-gerik pelaku karena dua kali keluar masuk tanpa membeli. Setelah mengecek rekaman CCTV pelaku pun terlihat beberapa kali memasukkan sejumlah barang di dalam selananya. Warga dan karyawan minimarket juga mendapati sejumlah barang di dalam bagasi mobil yang diduga hasil curian karena tanpa dilengkapi struk pembelian. Jadi itu pelaku ambil barang yang dimasukkan tabun sama lagi, pekawan sama customer dari armament itu dari CCTV, julian. Pelaku kemudian diamankan di pos JGTNI dan selanjutnya akan diserahkan ke Ponsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Renis Tun, Sajaya Ainyus melaporkan. Pemirsa tiga remaja mencuri jemuran milik salah seorang warga Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Aksi para pelaku terekam CCTV dan menjadi perbincangan di media sosial. Dalam rekaman CCTV tampak tiga remaja yang terdiri dari satu remaja laki-laki yang bertugas sebagai joki, sementara dua remaja perempuan bertugas sebagai eksekutor. Dalam aksinya itu mereka datang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis metik. Usai berhasil menggasak jemuran milik korban, pelaku pun kembali berbagi tugas. Satu remaja perempuan naik di atas motor, sementara satu remaja perempuan lainnya jalan kaki sambil memegang jemuran tersebut. Menurut korban peristiwa itu, ia ketahui dari laporan tetangganya yang memiliki CCTV saat para pelaku beraksi. Ia pun menegaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tempat tinggalnya itu kerap terjadi. Pencurian jam berapa sih, Pak? Penjadian malingnya jam 11, tapi saya dapat laporan jam 2-an. Itu selain jemuran ada lagi enggak, Pak? Enggak, malah gantungan jemurannya diambrak di luar, di bawah. Enggak di bawah sama dia, tapi jemurannya ada di bawah. Korban pun mengaku pihak kepolisian dari Polsek, Bojong Sari, sudah menatangi lokasi kejadian dan meminta dirinya untuk membuat laporan. Korban pun berharap agar para pelaku segera ditangkap karena aksinya sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews, melaporkan. Pemeran film porno berjudul Kramat Tunggat, Francisca Cantranovitasari alias Siskae, difonis hukuman 1 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Siskae dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi pada sidang putusan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan terhadap para pemeran film perjudul Kramat Tunggat, rumah produksi film porno kelas bintang, digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Salah satu tindakwa yakni Francisca Cantranovitasari alias Siskae, difonis 1 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Sementara dua tindakwa lain yang juga pemeran dalam film porno tersebut, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Hakim Tunggal Sri Rezeki Marsinta, menyatakan para tindakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Atas ponis itu Siskae mengaku bersyukur dan minta maaf. Kemudian akan berkoordinasi dengan peransiat hukumnya untuk menempuh langkah banding atau tidak. Jadi saya mohon maaf atas kekhilapan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Ya jadi, karena ini Siskae masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang lain, jadi penasihat untuk saya juga. Jadi saya sangat-sangat haru, karena masih banyak yang membela Siskae. Di saat orang lain nggak ada yang membela Siskae. Sebelumnya, Siskae bersama rekannya melakukan dan membuat konten pornografi dalam film Kramatundar. Film porno sendiri diproduksi pada kurun bulan April 2023 di tiga studio di wilayah Jakarta Selatan. Seorang selebgram cantik asal Bogor, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian dengan sangkaan mempromosikan situs judi online. Dalam mempromosikan situs judi online, pelaku mendapat bayaran sebesar 2 juta rupiah per dua bulan. Selegram cantik asal Bogor, Beninsial SN, ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online jenis slot di akun Instagramnya. Dari promosi tersebut, SN mendapat imbalan 2,1 juta rupiah. Menurut polisi, SN ditawari seseorang untuk menjadi brand ambasador terkait situs judi online. SN diketahui memiliki pemilik akun Instagram yang memiliki pelawar hingga 59 ribu. SN yang juga sebagai pegawai minimarket di Bogor ini, mengaku menggunakan uang hasil promosi judi online untuk biaya kos dan kebutuhan sehari-hari. Polisi tersangka S ini pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang untuk menjadi brand ambasador terkait dengan situs judi online. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan tangkapan layar situs judo dan transaksi uang sebagai barang bukti. Tersangka dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Pirmansuah, Ainews melaporkan. Komutan Begal bersenjata tajam di Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil ditangkap, usai merampas motor milik warga yang hendak berbelanja di pasar. Dua dari empat pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas. Video amatir merekam penangkapan empat komplotan Begal bersenjata di Jalan Medan Pincai, Kilometer 12, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kempat yang ditangkap usai dilaporkan merampas sepeda motor milik warga. Komutan ini beraksi dengan memepet korban, kemudian menarik kunci sepeda motor korban. Setelah motor korban berhenti, dua pelaku lainnya datang dari belakang dan langsung menodongkan pisau serta mengancam korban. Karena berupaya melawan, petugas memberikan tindakan tegas terukur dan menghadiahi kaki dua di antaranya dengan timah panas. Dua anak, dua dewasa. Ini juga pencurian dengan pemberatan sepeda motor di 6 TKP dilakukan sudah beberapa kali. Ada peristiwa yang berulang yang dilakukan mereka. Meskipun mereka belum pernah menjalani hukuman. Maka itu kemudian kita jadikan satu pemberatan. Kumulatif kita jadikan satu pemberatan untuk proses konstruksi hukuman. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejulur barang bukti di antaranya sebilah sajam dan dua unit sepeda motor. Atas perbuatannya, gempat tersangka terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Tretuan Nasution, INews melaporkan. Pemirsa bentrok dua desa di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur NTT menyebabkan sejumlah rumah warga terbakar serta beberapa orang terluka. Perang tanding dengan senjata tajam dan senjata rakitan ini diduga terkait sengkitar lahan. Perang tanding menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan kembali terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusar Tenggara Timur. Perang tanding ini melibatkan warga desa Ilepati dan Bunga Lima, Kecamatan Adonara Barat. Belum diketahui pasti penyebab pecahnya perang tanding tersebut, namun kuat dugaan terkait sengkitar lahan hingga berbutut konflik panjang. Dari rekaman video amatir akibat bentrokan tersebut, sejumlah rumah milik warga desa Suga Lima terbakar. Bahkan beberapa kali terdengar suara tembakan senjata rakitan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi sudah membulkir jalan agar tidak ada orang yang lewat ke lokasi kejadian. Hingga saat ini situasi masih mencekam dan aparat masih berjaga di lokasi. Dari Progres Timur NTT, Joni Nura, Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi pilkada pemesah. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Kano mengapresiasi adanya Kementerian Kebudayaan di Kabinet Merah Putih. Sementara Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono menghadiri musyawarah wilayah keluarga besar pelajar Islam Indonesia DKI Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Kano mengapresiasi adanya Kementerian Kebudayaan di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabu Wasubianto Gibran Rakabuming Raka. Pada 2019 lalu, dirinya bersama partainya PDI Perjuangan telah mengusulkan adanya Kementerian Kebudayaan di Indonesia lantaran memiliki banyak budaya. Wah saya sangat-sangat mendukung karena kita sendiri ini ada Bang Putra di sini secara partai kami pernah pada waktu Kongres Bali mendesain untuk ada Kementerian Kebudayaan karena memang luasnya Indonesia. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono menghadiri musyawarah wilayah keluarga besar pelajar Islam Indonesia atau PII DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain mengajak berkolaborasi, dalam membangun Jakarta Suswono juga memberikan pesan persatuan terhadap PII. Ia juga berpesan kepada keluarga besar pelajar Islam Indonesia agar selalu menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ya tentu saja, ya sebagai keluarga besar PII ya tentu berharap bahwa ada satu kesatuan langkah ya di dalam ikut berkontribusi mengisi Jakarta ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil mengadiri kegiatan pengubatan gratis di kawasan Daanmogo, Cengkareng, Jakarta Barat. Acara ini dikelah bersamaan dengan Tasyakuran anggota legislatif Rani Mauliani yang sekaligus mensosialisasikan pasangan Rido kepada warga Cengkareng. Cagup Jakarta, Ridoan Kamil menghadiri gelaran pengobatan gratis dan Tasyakuran yang digelar Rani Mauliani bersama 91 anggota DPRD yang tergabung dalam KIMPLAS BKI Jakarta di kawasan Daanmogo. Program-program unggulan pasangan Ridoan Kamil Suswono juga turut disosialisikan kepada masyarakat yang hadir di lokasi ini. Bersama Ibu Rani karena ada Tasyakuran memang anggota-anggota legislatif kembali ke wilayahnya berbagi kebahagiaan. Di sini adalah bentuknya pengobatan gratis sambil mensosialisasikan pasangan Rido yang kebetulan saya hadir di sini. Mensosialisasikan program Rido dan kebetulan hari ini Bang Emil menyempatkan waktu untuk hadir. Kebetulan selain Tasyakur saya juga ada pemeriksaan kesehatan gratis yang kami buat-buat masyarakat. Sementara itu, di kawasan Jalan Keraku 3 Penjaringan Jakarta Utara, anggota DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, menggelar sekuran dan selaturahmi bersama relawan sahabat Tri Waluyo. Para relawan ini mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridoan Kamil Suswono di Pilgrup Jakarta. Rido ini kan memberikan beberapa solusi. Di programnya Rido itu solusi kemacetan, ekonomi, pendidikan, tenaga kerjaan, atau lapangan pekerjaan, dan ini yang saat ini dibutuhkan masyarakat Jakarta. Memiliki 4.000 lebih anggota, relawan Tri Waluyo mengklaim mampu mengantarkan kemenangan pasangan Rido dalam satu putaran di kontestasi Pilgrup DKI Jakarta. Tim Liputan AY News melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo mengunjungi dan berkeliling kantor DPW Partai Perindo Bali. Usai berkeliling di hadapan para pengurus dan kader, Angela Tanu Sudibyo menekankan bahwa Partai Perindo hadir untuk mengabdi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Dewata, sebagai bekal menuju pemilu 2029 mendatang. Bagaimana ke depannya kita melihat 2029? Saya optimis. Karena Indonesia di 2029, mayoritas pemiliknya ini bergeser. Banyak pemilik pemula. makin banyak pemula yang sebelumnya tidak ada keterlibatannya dengan partai lain. Angela Tanu Sudibyo yang juga menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini, meminta seluruh kader turun menyapa dan peduli sesama agar dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Dari Denpasar Bali, Agus Sugiana, AY News melaporkan. Pemisah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Perah Putih pada Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala Bin, Kepala Staff Kepresidenan, Wakil Kepala Staff Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Perah Putih di Istana Merdeka Jakarta. 48 Menteri Kabinet Perah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didapingi Wakil Presiden Gibran Rakabubing Raka. Selain Menteri Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala Bin, Kepala Staff Kepresidenan, Wakil Kepala Staff Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Selain para Menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka. 55 Wakil Menteri dan Satu Sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain Wakil Menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para Wakil Menteri di Tangga Istana Merdeka. Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali. Tugas saya sangat berat. Tapi saya berjanji untuk mengembang tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus kerja keras ya, Mbak ya. Kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Ya, yang jelas kita, kami dari baik dari Menteri maupun Wakil Menteri pastinya akan mengikuti visi dan misinya Pak Presiden. Bagaimana kita semua bekerja keras agar Indonesia maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, pemisah susunan Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto Gipran Rakabemin Rakyat telah diumumkan. Sejumlah tokoh wanita mengisi jabatan Menteri dan Wakil Menteri. Presiden Prabowo selesai melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Dalam kabinet ini terdapat 14 nama tokoh perempuan masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Sejumlah tokoh wanita diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Digital Media, Piaida Hafid, dan Rini Widyatini sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara dan Reformasi Demokrasi. Tokoh wanita juga mengisi jajaran Wakil Menteri. Mereka diantaranya Peronikatan, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Profesor Stella Christi sebagai Wakil Menteri Pendidikan, Tinggi Sen dan Teknologi. Di Yahroro SD, Widya Putri ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa dari 103 Menteri dan Wakil Menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi, ternyata ada belasan nama politikus dan publik figur yang tidak ikut dilantik. Padahal, tokoh dan publik figur tersebut sempat datang ke Ketanegara. Di antaranya ada Raffi Ahmad dan Miftah Maulana atau Gus Miftah, hingga Budiman Sujat Miko. Sedikitnya 12 orang politikus dan juga publik figur yang sempat menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Ketanegara Jakarta Selatan tidak masuk dalam daftar Kabinet Marah Putih. Berlasan nama-nama itu adalah bagian dari 108 orang yang mendatangi kediaman pribadi Prabowo pada rentang tanggal 14 sampai 15 oktober lalu. Di antara figur-pigur tersebut ada Raffi Ahmad yang merupakan artis dan juga selegram, serta Yopi Widianto Musisi. Selain itu, ada Miftah Maulana alias Gus Miftah yang juga penceramah agama dari kalangan Nahdatul Ulama. Ada juga nama lain yang tidak ikut dalam deretan Kabinet Marah Putih, di antaranya Budiman Sujat Miko, Madiono, PRT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dudung Abdul Rahman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, serta Babi Haikal. Hingga kini belum diketahui dari 12 orang politikus dan publik figur itu akan menduduki posisi apa untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita tunggu saja, adakah kejutan dari Presiden Prabowo pasca pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Pemirsa Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pada minggu malam. Total terdapat 48 kementerian yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Nah dari jumlah itu ada sejumlah kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Jokowi yang hanya memiliki 34 kementerian. Apa saja kementerian yang baru, kita simak kerangkumannya dalam infografis berikut ini. Prabowo-Gibran menambah 4 kementerian koordinator baru, yakni kementerian koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Lalu kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat, serta kementerian koordinator bidang pangan. Prabowo mempertahankan 3 kementerian koordinator, yakni kemenko bidang politik dan keamanan, kemenko bidang perekonomian, serta kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Namun ada 1 kementerian koordinator era Jokowi yang dihapus, yaitu kemenko bidang kemaritiman dan investasi. Sehingga Kabinet Merah Putih memiliki 7 kementerian koordinator. Selanjutnya selain menambah 4 kementerian koordinator baru, Prabowo juga memecah sejumlah kementerian menjadi 3 atau 2 kementerian baru. Ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi atau Kementerian Ristek Dikti yang kini dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sense dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Lalu Kementerian Hukum dan HAM juga dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dibagi menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lalu Kementerian Ketenaga Kerjaan dibagi menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berikutnya, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah dicacah menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Kooperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dicacah menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lalu berikutnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipecah menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Yang pemirsa dengan penambahan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih menjadi tantangan sekaligus pembuktian kinerja nyata pemerintahan Prabowo Gibran. Kita doakan penambahan jumlah kementerian ini benar-benar membawa Indonesia jauh lebih baik. Pemirsa kebakaran hebat melanda sebuah gudang tiner di kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat koboran api terus membesar hingga terdengar beberapa kali redakan dari dalam gudang. Kepulauan asap kebal ini berasal dari gudang tiner milik PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung Kota Tangerang yang terbakar. Koboran api terus membesar membakar seluruh bagian gudang tiner, bahkan sempat terdengar beberapa kali bunyi ledakan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha melokalisir koboran api agar tidak merembet kebangunan yang lain. Pemadaman gudang tiner ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Tiga jam kemudian akhirnya api berhasil dipadamkan, setelah 19 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada kelebanan jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian tidak ada aktivitas pegawai. Ini tadi ya sempat ada ledakan ya Pak tadi pagi? Kebetulan ini adalah bahan-bahan jadi, gudang bahan jadi yang saya lihat yaitu semacam kayak jet, tiner, kimia-kimia cair. Sempat ada kesulitan Pak, bisa aktif apa sih? Kesulitan memang kita sumber air jauh ya, itu diperkirakan antara 3 sampai 4 km. Kini kasus kebakaran ditangani abad kepolisian setempat untuk mengetahui penyebabnya. Ini amantor, kita menjelamatkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan. Terima kasih. Menurut diri, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.